Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wabarakatuh Wassalatu ala nabi Mustafa amma ba'ad Perkenalkan, saya Abdul Atarik Mahasiswa Universitas Islam Riau Dari Fakulta Psikologi, even IPM 2181-10173 Baiklah, pada kesempatan hari ini Saya akan menjelaskan materi tentang psikologi Islam Yang kemudian akan saya jabarkan selalu video ini Untuk itu, mari kita cuma bersama-sama Seperti apa sih psikologi Islam itu? Yang pertama, kita akan membahas konsep psikologi Islam Psikologi Islam memiliki 5 nama yang diajukan oleh para penganggap psikologi Islam itu sendiri Di antaranya adalah Psikologi Al-Quran, Psikologi Damsulagi, Psikologi Bilahia, Psikologi Umat, Psikologi Prophetik, Psikologi Motivatif, Psikologi Sufi, serta Psikologi Islam itu sendiri Secara garis besar, apa yang dimaksud dari nama atau Islam tersebut tidak keluar dari dua pengertian berikut ini Pertama, psikologi Islam adalah ilmu yang membincang tentang manusia yang berlisaman Teori, metodologi, dan pendekatannya didasarkan pada sumber-sumber formal Islam Yang kedua, psikologi Islam adalah corak psikologi yang berdasarkan citra manusia menurut ajaran Islam Walaupun secara garis besar, pengerti psikologi Islam terbagi menjadi dua pengertian yang kita bahas sebelumnya Akan tetapi, ada beberapa kolongan yang berlisik konsep mereka sendiri Berikut adalah berbagai psikologi Islam yang ada sampai saat ini Yang pertama, Psikologi Islam sebagai nama Kolongan pertama melihat bahwa asalnya psikologi Islam tidak ada bedanya dengan ilmu psikologi pada umumnya Perumusannya hanya sebatas memberi cat Islam terhadap teori, konsep, dan pemikiran Dengan menambahkan air Al-Quran yang berkait sebagai pendukung dan penggunaan Yang kedua, psikologi Islam sebagai corak atau aliran Kolongan kedua berpendapat bahwa asalnya sebutan Islam dalam psikologi Islam memiliki makna Bahwa psikologi Islam memiliki beberapa karakteristik khusus yang membedakan dari corak atau aliran psikologi lainnya Yang ketiga, psikologi Islam sebagai alternatif Kolongan ketiga ini berpendapat bahwa asalnya psikologi Islam sebagai alternatif bagi psikologi Karena secara indikiran satu sifat Psikologi memiliki catat bawaan sehingga mengandung kelemahan dan keterbatasan dalam memahami dan menjelaskan realitis eksistensi secara utuh Dari ketiga kategori pengertian diatas Bukan berarti masing-masing secara eksklusif terpisah Sebab masing-masing kategori punya visi yang berbeda Namun secara klinik disipir masih dapat bertemu dengan pengumusan dan pengertian yang lebih luas Pengertian tersebut dapat ditinggalkan bahwa psikologi Islam ini adalah sebuah gagasan serta gerakan islamisasi psikologi yang mempunyai landasan dan orientasi nilai-nilai keislaman Setelah kita tahu bagaimana konsep dasar psikologi Islam itu sendiri, kita juga harus tahu bagaimana sih sejarah yang perkembangan psikologi Islam itu Sejarah yang perkembangan psikologi Islam terbagi menjadi 3 pasir Yang pertama, Psikologi Agama pada abad 19 Terdiknya buku Origin of Species keredang pada tahun 1859 Dapat disebut sebagai langkah simbolis yang menisyarakan bahwa hidup manusia sendiri dapat diamati dengan teliti serta dibuat hipotesis secara rasional Setelah 20 tahun, diterbiti dengan buku Darwin Wilhelm Wood dari unit dengan Leipzig Jerman menjurikan laboratorium untuk merancang dan memanfaatkan metode eksperimental yang disesuaikan untuk studi tentang berlaku manusia Tahun 1879 disebut sebagai tahun kelahiran psikologi ilmiah modern Sedangkan awal pendekatan ilmiah pada psikologi agama adalah pada tahun 1881 Yang membahas masalah kompresi agama yang diteliti oleh Gates dan Rihal Yang kedua, Psikologi Agama pada abad ke-20 Pada abad ke-20, Sumer-Sumer mengungkapkan bahwa penelitian ilmiah modern di kajian psikologi agama dimulai sejak adanya kajian para antropolog dan sosiolog seperti Stanley Hart Kontribusi yang terbesar terjadi di sekitar pergantian abad 19 ke-20 Seperti terbitnya dua buku yang menghasilkan grand teori psikologi agama Yaitu buku karya dealer Starbuck yang berjudul The Psikology of Religion Dan buku dari William James yang berjudul The Variators of Religion Experience Kemudian pada abad ke-20, para penulis dan peneliti yang bertumpu pada teori Starbuck dan James memberikan istilah yaitu Psikologi Agama Perkembangan Psikologi Agama di Nidaya Timur sebenarnya telah lebih dahulu dimalikan di dunia barat Seperti dalam kurut waktu yang lebih awal yaitu Ibn Tufan pada tahun 1110-1185 Masih Dan juga Imam Al-Wazari pada tahun 1059-1111 Masih Kedua tokoh ini telah membahas apa yang disebut oleh dunia barat sebagai Psikologi Agama Sedangkan pada abad ke-20 mulai berkembang khususnya dalam dunia Islam Kajian-kajian tentang Psikologi Agama seperti Abdul Mu'in Abdul Adid Al-Malihi dengan buku yang berjudul Pertawur Asyur Ad-Din Indad Fihi Wal Murahim di Kairan Yang membahas tentang perkembangan agama secara spesifik yang berdasarkan pada konteks jiwaan Dan karya lain yang lebih khusus membahas tentang Psikologi Agama adalah Ruh Ad-Din Al-Islami, jiwa agama Islam milik Arif Abdul Fatah dan Asyur Nafsiyah milik Mustafa Fahmi Dapat dipeliti lebih lanjut bahwa pada dasarnya Perkembangan Psikologi Islam di kalangan kelimuan secara besar-besaran terjadi pada abad ke-20 Dan pasien terakhir yaitu Psikologi di Indonesia Perkembangan Psikologi Agama di Indonesia Diplopoli oleh tokoh-tokoh yang memiliki latar belakang profesi sebagai ilmuwan, agamawan, dan bidang-bidang kedokter Karya-karya awal yang berkaitan dengan Psikologi Islam adalah karya yang berjudul Agama dan Kesehatan Badan Dan Islam yang Fisikosomatis Kejarah Psikologi Islam sejatinya terkait dengan dua aspek yang saling berkaitan Pertama, Aspek Internal Aspek internal terbagi menjadi dua Pertama, ayat-ayat Al-Quran tentang Psikologi Yang kedua, Pemikiran Filosof Muslim tentang Psikologi Pertama, kita akan membahas ayat-ayat Al-Quran tentang Psikologi Al-Quran sendiri mengandung banyak ayat yang berkenaan dengan Psikologi Contohnya, ketika Adam dan Hawa melakukan dosa dengan melanggar perintah Tuhan dan bertobat serta memohon ampunan Tuhan Kemudian Tuhan maafkan mereka Daktara pada surah Al-Baqarah Ayat 36-37 Dan ajaran serupa terkandung surah Adam Penuturan Al-Quran tentang Cerita dua anak Adam Satu diantara mereka melakukan kejahatan Dengan membunuh saudaranya Dengan merasa kebanggaan Kecemburuan dan keangkuan memotivasi dirinya Untuk melakukan kejahatan Dan ia kemudian menjadi orang murid Daktara pada surah Al-Ma'idah ayat 30-31 Dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan Psikologi Yang kedua Pemikiran Filosof Muslim tentang Psikologi Yang pertama ada Ahmad bin Saham Al-Quran Dalam kitabnya Maksuali Hid-Aba dan Wal-Anfos Keseimbangan Raga dan Jiwa Yang manuskripnya disimpan di Ayasov Iliberi, Istanbul Ia pun sukses menjabarkan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan jiwa raga Ia mendasarkan teorinya pada Al-Mu'an Yang kedua Ada Ibn Sina Ibn Sina mendefinisikan jiwa sebagai kesempurna awal Dan dengannya Resilis menjadi sempurna Sehingga manusia yang nyata Ia membagi jiwa menjadi tiga bagian Yaitu jiwa nabati, jiwa hewani, dan jiwa rasional Yang ketiga Al-Quran Secara Filosofis Ia memadang manusia adalah makhluk yang berpikir secara kopalitas Tentang diri manusia itu sendiri Struktur esitensi, hakikat, dan esensinya Pengetahuan dan perbuatannya Al-Ghozali sangat menekatan ilmu jiwa Dan memandangnya sebagai jalan untuk mengenang Allah Ia membagi ilmu jiwa menjadi dua bagian Pertama, yaitu ilmu jiwa yang mengkaji tempat daya hewan, daya jiwa manusia, daya penggerak, dan daya jiwa sensorik Kedua, ilmu jiwa yang mengkaji tentang pengolahan jiwa, terapi, dan perlaikan akhlak Yang keempat Najib Adi Muhammad Najib Adi Muhammad Pada abad ke-10 Memaparkan berbagai penyakit mental secara rinci Berdasarkan pengamatan yang teliti terhadap pasien-pasien yang menghidap penyakit mental Hasil observasinya ini kemudian dikomplikasikan dengan mengklasifikasi berbagai penyakit mental Sehingga komplikasinya tersebut merupakan pengklasifikasian terlengkap hingga saat itu dan digunakan hingga saat ini Tokoh lain adalah Muhammad bin Requeria Rozi Seorang dari bangsa Persia Dengan karyanya al-Mansuri dan al-Hawi yang diterbitkan pada abad ke-10 Memuat antara lain definisi penyakit jiwa, simponnya, dan penyembuhannya Ibn al-Haytham dan tokoh kontemporas Ibn al-Haytham dikenal sebagai penyakit psikologi eksperimental dan psikofisik dalam kitab-kitab Al-Qaim Demikian juga al-Hawi yang dikenal sebagai perintis, psikologi eksperimental dan secara empiris Memperkenalkan strukturasi antar organ-organ sensori, stimulasi organ, dan kesadaran Perseksi dan pengobatan Pada masa kontemporal, dalam bidang teoritis Beberapa pakar psikologi maupun psikologis telah melahirkan karya-karya dalam bidang ini Antara lain seperti Admin Syarif dan Muhammad Syafi Setelah kita membahas aspek Islam Kita masuk ke aspek yang kedua yaitu aspek eksternal Aspek eksternal yaitu aspek di luar ajaran atau pemikiran tentang psikologi dalam ajaran maupun biar Islam pada masalah Kemunculan psikologi Islam berkaitan dengan dua peristiwa yaitu kebangkitan Islam dan kritisisme ilmu pengetahuan modern Kita lanjut pembahasan selanjutnya yaitu konsep dasar psikologi barat dalam perspektif manusia berdasarkan Al-Quran Bagaimana sih perspektif manusia dalam konsep psikologi Islam yang teorinya bersandar penuh pada ayat-ayat Al-Quran Dapat dikatakan bahwa psikologi Islam adalah perspektif Islam terhadap psikologi modern atau bahkan membuang konsep-konsep yang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam Al-Quran memberikan penjelasan tentang manusia meliputi Al-Basar, Bani Adam, Al-Nafs, Al-Aql, Al-Lukab, Al-Ruah dan Al-Titra Dari semua konsep-konsep ini dapat disentukan bahwa dalam pandangan Al-Quran ada tiga konsep pembentuk totalitas manusia dalam psikologi Islam yaitu aspek bismia, aspek napsia, dan aspek ruhani Pertama, aspek bismia, yaitu organ fisik dan biologis manusia dengan segala perangkat-perangkatnya Yang kedua, aspek napsia, yaitu keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berpapikiran, perasaan, kemauan, dan kebebasan Aspek napsia ini memiliki tiga dimensi Pertama, dimensi Al-Nafs, dimensi napsu memiliki dua daya utama yaitu Al-Qadab dan Syahwaniya Yang kedua, dimensi Al-Aql, yaitu dimensi fisik dan manusia yang memiliki perangkat penting berupa fungsi pikiran Dan yang ketiga, dimensi Qal Al-Qal memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi kognisi, fungsi emosi, dan fungsi konasi Dan yang ketiga, aspek ruhanya Ruhanya yaitu aspek fisik manusia yang bersifat spiritual dan transcendental Aspek ini memiliki dua dimensi yaitu Arwah dan Al-Fitra Dimensi ini berasal dari Allah SWT Setelah kita membahas konsep perspektif manusia berdasarkan Al-Quran Kita masuk ke konsep manusia dalam perspektif barat dan relevansi dengan fisikologi barat Jika menurut pemahaman fisikologi Islam bahwa manusia dibagi menjadi tiga aspek Yaitu aspek disniah, nafsia, dan ruhanya Maka konsep ini bisa dijadikan dasar untuk menelaah konsep dasar fisikologi barat Maka dapat dijelaskan bahwa fisikologi barat berada dalam aspek disniah dan nafsia Sementara aspek ruhanya tidak terjangkau dalam Fisikologi barat Pembahasan berikut ini akan mencoba membahas secara ringkas konsep barat tersebut Fisikologi barat yang mengusat kontra hatinya pada aspek disini adalah Fisikologi Fisiologi Yang membahas tingkat laku manusia berdasarkan kajian seselengsara dan fungsi kelenger manusia Sementara itu, diantara fisikologi barat yang membahas aspek nafsia adalah Fisikoanamisa yang mendasarkan konsepnya pada dimensi anafsi Adapun Fisikologi Humanistik disebut juga sebagai Fisikologi Fenomenologi Eksistensial Konsep utamanya adalah tercapainya cita-cita humanisme yang diistilahkan dengan manusia yang aktual Yaitu manusia yang mengaktualisasikan seluruh potensinya yang positif untuk masyarakat Dan kealiran terakhir adalah Fisikologi Transpersonal yang dianggap sebagai pengembangan dari Fisikologi Humanistik Dan Fisikologi Transpersonal menaruh perhatian pada dimensi spiritual manusia yang ternyata mengandung berbagai potensi dan kemampuan luar biasa Dengan begitu bisa dikatakan bahwa Fisikologi Transpersonal berada di dalam aspek rohania Namun perlu dijelaskan bahwa makna aspek spiritual dalam Fisikologi Transpersonal berbeda dengan aspek rohania dalam Fisikologi Islam Dari perbandingan secara general antara berbagai aliran Fisikologi tentang teori Fisikoanalisa Humanistik dan Transpersonal Dengan perspektif Fisikologi Islam tentang konsekuensi manusia secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Fisikologi Islam tidak a priori Atau menantikan kwasi-kwasi barat kepada umumnya Pembahasan selanjutnya Yaitu ruang lingkup di sekolah dunia selanjutnya Kajian tentang diri manusia disebut Allah dalam Al-Quran yang berbunyi Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Tandu segera penjuru dan pada diri mereka sendiri Terus istilah ayat 53 Dalam berbagai ayat Banyak yang disebutkan istilah-istilah yang berbicara tentang keadaan diri manusia Seperti nafs, ruh, akil, om, titrah, hujur, dan taqwa, dan lain-lainnya Istilah pan-nafs termasuk kata yang meresan dikutu sebut Al-Quran Yaitu sebaik 300 kali Fisikologi Islam akan mengkaji jiwa dengan memperhatikan badan Keadaan tubuh manusia bisa jadi merupakan cerminan jiwanya Oleh karenanya, Fisikologi Islam sangat memperhatikan apa yang Allah katakan tentang manusia Artinya, dalam menerangkan siapa manusia itu Kita tidak semata-mata mendasarkan diri pada perilaku nyata manusia Akan tetapi, bisa kita pahami dari 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 tentang penelaku manusia Dan ditarik dari ayat-ayat Al-Quran Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya Masa depan Fisikologi Islam, tantangan, dan perancaran Fisikologi Muslim Fisikologi Islam dilandasi dengan kian-kian bahwa Kebenaran-kebenaran yang hakiki terungkap secara verbal dalam firman-firman Allah SWT Sudah pasti, bahwa pengembangan Fisikologi Islam bukanlah tugas yang mudah Dibutuhkan kerjasama antara Fisikologi dan cara Fisikologi Muslim Dalam hal-hal yang berkaitan dengan riset dan development Untuk mengwujudkan corak bagaimana seharusnya Fisikologi Islam itu Ada beberapa karakteristik yang sudah bisa dianggap sebagai corak dan Fisikologi Islam itu sendiri Pertama, manusia secara fitrat itu baik Yang kedua, eksistensi manusia berlalu setelah kematian Yang ketiga, dimensi rohania merupakan salah satu dari totalitas manusia Keempat, dinamika kehidupan manusia terlangsung di sekitar interaksi antara manusia satu dan manusia lainnya Yang kelima, pinjauan mengenai penilaku berlalu setelah keatuan yaitu alkuan timah adik Yang keenam, ditemukannya teori-teori psikologi baru yang bersebar dari alkuan dan adik Yang ketujuh, dilakukannya telah A atau seribat antara pandangan-pandangan Para pemikiran Islam dengan pandangan teoritis pemikiran barat Yang kedelapan, terjadinya kerjasama antara psikologi dalam mengembangkan psikologi Islam Yang kesembilan, mempunyai tokoh identifikasi yang paling sempurna bagi perkembangan keperbedaan manusia Yaitu Nabi Muhammad SAW Bagi calon-calon psikologi muslim yang pemikiran masih kemurni terbuka dan dijaris Diharapkan dapat memberikan pandi besar dalam proses pengembangan psikologi Islam Mungkin hari ini dapat saya terdekat Lebih kurang memaaf Saya akhiri dengan doa Tafatul Mekris SubhanakAllah mihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!